Bab 2532 Prajurit Tak Tertandingi Di dalam Gucci di sebelah kiri adalah seorang pria, sementara di sebelah kanan adalah seorang wanita yang sangat cantik. Keduanya terlihat seperti sedang tertidur, mata mereka tertutup saat mengapung ringan di dalam Gucci. Steve Michael memandang kedua orang yang berada di dalam Gucci dengan rasa curiga. Monster aneh yang telah dia latih selama bertahun-tahun masih memiliki anggota tubuh dan kepala manusia, tetapi secara umum semuanya seperti monster. Namun, kedua orang ini begitu tampan dan cantik tanpa adanya mutasi, membuatnya merasa seperti dia salah lihat. Steve Michael segera bertanya, apakah kedua ini juga prajurit? Ya, Tuan Steve. Kata Tuan C. Mereka adalah karya terbaikku, aku dapat menggambarkan mereka dengan seni. Tuan C menggabungkan banyak jenis gen hewan, tetapi tidak ada yang berhasil menciptakan makhluk hidup yang sempurna seperti manusia. Ini adalah kekecewaan terbesar sebelumnya. Karena dia merasa bahwa makhluk hasil modifikasinya tidak harus berwujud aneh, sebaliknya, mereka seharusnya tampak seperti manusia. Setelah lebih dari 300 percobaan dan membunuh lebih dari 500 orang. Akhirnya dia dianggap berhasil. Namun, wanita itu belum sepenuhnya diaktifkan dan masih perlu diaktifkan perlahan. Sedangkan pria itu, telah terbentuk, dan bahkan pikirannya dapat dengan bebas dikendalikan dan dimanipulasi oleh mereka, benar-benar merupakan senjata pembunuh yang sesungguhnya. Tentu saja, Gucci ini tidak dapat mengendalikan mereka, alasan dia bisa tenang tertidur dengan mata tertutup di dalam Gucci adalah karena mereka mengendalikan pikirannya. Setelah Tuan C selesai berbicara, dia diam-diam menatap Steve Michael dan Berkata, Tuan Steve, apakah orang-orang yang Anda bawa ini adalah prajurit pribadi Anda? Orang-orang Steve Michael belum bisa memahami apa yang terjadi, tetapi Steve Michael mengerti maksudnya. Dia ingin menjadikan bawahannya sebagai objek pajangan. Steve Michael segera menjawab, Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya, kata Tuan C. Sambil tersenyum sinis. Salah satu dari bawahan Steve Michael yang sangat cerdas segera menyadari apa yang sedang terjadi, bahwa mereka akan dijadikan alat. Secara langsung, orang itu berbalik dan ingin lari. Tetapi Tuan C. Tiba-tiba menutup matanya, dan kemudian pria dalam Gucci tiba-tiba membuka matanya. Gucci itu dengan mudahnya dia robek. Jika dia hanya memecahkan Gucci itu dengan satu pukulan, itu adalah sesuatu yang sangat umum di antara makhluk aneh yang dibiarkan oleh Tuan C. Tetapi ini bukan sekadar memecahkan, melainkan merobeknya, sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Orang-orang yang tersisa segera menyadari apa yang terjadi, mereka berteriak dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, begitu dia keluar dari Gucci, mereka tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Pria itu hanya membuka tangannya dengan lembut, dan di dalam telapak tangannya muncul bunga teratai putih. Kemudian, bunga teratai itu meledak, hanya dalam hitungan detik, pecahan bunga itu jatuh ke tubuh orang-orang bawahan Steve Michael. Pecahan bunga itu tampaknya tidak berbahaya, tetapi hanya dalam sekejap, tubuh mereka mulai mengering, seolah-olah kekuatan tertentu menghisap kehidupan mereka. Melihat ini, Steve Michael sangat gembira, dia langsung bertepuk tangan, baik, baik, benar-benar karya terbaik Tuan C. Dia berkata, kodenya adalah 113. Steve Michael bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana cara mengendalikannya. Tuan C berjalan ke samping meja, mengambil sebuah kapsul dari laca tanda kurang lebih, dan berkata, ini bisa, tetapi masalahnya adalah, setelah Anda mengonsumsi kapsul ini, Anda akan memiliki hubungan tak terelakkan dengan dia. Terikat dengan nyawa, dia mati berarti kita mati, dia hidup berarti kita hidup. Dan setelah Anda mengonsumsinya, dia tidak akan lagi berada di bawah kendaliku. Tapi sangat berbahaya, jadi Tuan Steve, apakah Anda yaka tanda kurang lebih yang ingin mengendalikannya? Tuan C ini gila, tetapi Steve Michael tidak demikian. Meskipun pada keadaan normal, dia bisa mendapatkan kekuatan yang mengerikan seperti itu, dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun juga, dia memiliki kemakmuran dan kekayaan yang tak terbatas untuk dinikmati. Tetapi sekarang, dengan keinginan balas dendam atas kematian anaknya, dia mulai sedikit gila. Namun, meskipun begitu, tangannya sedikit gemetar, karena dia begitu terangsang. Kemudian, dia langsung mengambil kapsul tersebut dan menelannya dengan cepat. Saat ditelan, matanya berubah menjadi merah darah, dan dia merasakan tubuhnya terbakar. Tuan C melihatnya seperti itu, segera berkata dengan lembut, Tuan Steve, jangan takut, ini adalah kekuatan spiritual 113 yang mengalir melalui seluruh tubuh Anda, Anda perlu menerima daripada menolaknya, perasaannya akan menjadi berbeda seketika. Steve Michael memang mempercayai Tuan C ini, jadi setelah dia selesai berbicara, Steve Michael langsung menutup mata dan merasakan keberadaan itu. Meresap ke setiap bagian tubuhnya. Tanpa dia sadari, ketika dia menutup mata dan merasakan semuanya, senyum dingin yang tidak terlalu terlihat muncul di sudut mulut Tuan C. Sebenarnya, si gila Tuan C tidak akan menganggap siapapun sebagai manusia, termasuk Tuan-nya, sebagai apa-apa selain subjek eksperimennya. Namun, Steve Michael masih berpikir bahwa dia dihormati dan takut padanya, sehingga dia bersedia melakukan ini untuknya. Setelah sepenuhnya terbiasa, dia menghela nafas panjang, dan kemudian memandang Tuan C. Lagi sambil bertanya, mengapa setelah aku menelan kapsul ini, 113 tidak bisa bergerak sesuai dengan pikiranku. Tuan C menjawab, Anda perlu merasakan keberadaannya, beradaptasi dengan keberadaannya, kemudian cobalah mengendalikannya dengan pikiran Anda. Steve Michael menganggup, dan setelah menutup mata, dalam waktu sekitar satu jam, dia merasakan hal itu. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Kemudian, dia tertawa dengan gembira, baik, baik, haha. Lewis, berani membunuh anakku, aku, Steve Michael, akan merobekmu dengan tangan sendiri. Lewis masih belum tahu apa yang terjadi di sini, tetapi kelopak matanya mulai berkedut-kedut. Setelah mengucek matanya, Lewis berkata, apa yang terjadi. Lewis merasakan kutukan yang mengerikan di tubuhnya, awalnya dia mengira itu karena kutukan di tubuhnya. Tetapi setelah beberapa saat mengatur pernafasannya, dia menyadari bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya tidak berubah, itu sungguh aneh. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi. Tidak peduli, dia tidak tertarik dengan kepercayaan yang mistis. Dia, Lewis, tidak takut. Sementara itu, Selevia Karisma telah menyiapkan makanan, dan dia berkata kepada Lewis, sudah waktunya makan, Kak. Lewis menjawab, bangkit, dan masuk ke dalam rumah. Tetapi begitu dia duduk, Selevia Karisma tidak tahan untuk bertanya, Kakak, kamu benar-benar tidak akan pergi. Sambil menikmati makanannya dengan lahap, Lewis menjawab, tidak, mengapa harus pergi? Pekerjaan belum selesai, tidak akan menyenangkan jika pergi sekarang, bukan? Bab 2533 Monster yang terlatih. Malam ini, Festival 100 Bunga tidak ada bedanya dengan kemarin. Hanya saja setelah Lewis berhasil menantang sebelumnya, dia perlu bertanding lagi hari ini. Setelah Festival 100 Bunga berakhir, semua peserta yang menang akan dibawa pergi. Pada saat itu, seleksi yang benar-benar kejam dan ketat akan dimulai. Sekarang tidak usah terburu-buru, toh Festival 100 Bunga ini adalah pertandingan yang berlangsung selama 12 jam tanpa henti. Tapi malam ini ada satu hal yang cukup menarik. Lewis dihalangi oleh seorang kakek aneh yang pernah dia lihat bertarung dengan pria berwajah merah. Ketika di blokir oleh orang itu, Lewis agak tidak sabar dan berkata dengan serius, pergi sana. Namun, kakek itu masih tersenyum lebar sambil terus menghalangi dia, aku sangat penasaran dengan kekuatan mistikmu. Selama bertahun-tahun, belum ada yang menarik perhatianku, dan kamu adalah yang pertama. Lewis mendelik ke arahnya, Apa? Kamu ingin aku berterima kasih padamu? Apakah dia gila? Menghalangi jalan orang lain? Apakah bodoh? Haha! Namun, orang itu tidak peduli sama sekali dan terus tersenyum sinis, begini, berikan teknik kultifasimu padaku, dan pada seleksi berikutnya, aku akan membiarkanmu hidup. Karena hanya tiga orang yang dipilih setiap tahun dalam pertandingan ini. Seleksi pertempuran dipilih secara acak. Tidak ada yang bisa menjamin siapa yang akan bertemu dengan siapa. Kakek itu yakin dengan kemampuannya. Teknik kultifasinya pasti akan membuat orang lain tunduk padanya. Tapi gerakan Lewis sebelumnya benar-benar menarik perhatiannya. Jadi, menurutnya, teknik kultifasi itu seperti menyianyiakan jika dipegang oleh Lewis, lebih baik diserahkan padanya. Melihat wajah seraka orang itu menatapnya, Lewis juga tersenyum. Haha! Kakek itu mengira Lewis ketakutan, dan ikut tersenyum. Namun, hanya dalam satu detik, Lewis berkata dengan datar, tidak. Kalimatnya seolah petir di tengah hari. Wajah kakek itu langsung memerah, kamu mempermainkanku. Lewis menggeleng, jangan bilang begitu, aku tidak melakukannya. Dia malas berbicara lebih banyak dengan orang itu dan bersiap-siap untuk pergi. Kakek itu tidak lagi menaksa. Tapi hatinya telah bersemangat untuk membunuh. Orang yang berani mempermainkannya biasanya akan berakhir sangat buruk. Sekarang dia tidak bisa menyentuhnya, tunggu saja saat pertandingan. Bahkan jika anak itu bersama dengannya masuk tiga besar, itu tidak masalah baginya. Di hadapan kekuasaan, dia merasa cukup licik untuk membuat anak itu mati di tangannya, itu mudah dilakukan. Saat dia memikirkan hal-hal ini, seseorang memperhatikan Lewis. Itu adalah nomor 113. Namun, tubuh nomor 113 tidak dapat disebut manusia lagi, bahkan pikirannya pun tidak ada, hampir abadi, dan dapat menyembunyikan semua aura di tubuhnya. Intinya, semua aura di tubuhnya bukanlah energi spiritual, dia adalah monster yang diciptakan melalui obat-obatan dan modifikasi. Jadi, meskipun Lewis lewat, dia tidak akan menyadari kehadiran aura di tubuhnya. Tapi nomor 113 sangat tampan dan menarik. Meskipun dia mengenakan topeng, postur gagahnya membuat banyak gadis jatuh hati. Para gadis itu mendekatinya ingin menanyakan alamatnya. Tapi nomor 113 sama sekali tidak memiliki sifat manusia, bahkan tidak memiliki nafsu manusia. Ketika gadis-gadis itu mendekat, dia mendorong mereka menjauh dan mengikuti Lewis. Gadis-gadis itu tidak tahu apa yang terjadi, dan salah satu dari mereka mengutuk nomor 113, kenapa kamu pura-pura angkuh. Tapi nomor 113 bahkan tidak mengangkat kepala. Festival 100 bunga paling meriah sebenarnya hanya pada hari pertama. Setelah hari itu berlalu, semangat semua orang juga mulai meredah, terutama bagi orang seperti Selevia Karisma yang tidak punya banyak uang. Festival semacam ini hanya untuk pengalaman baru, banyak hal yang dia suka tidak bisa dia beli, lama-kelamaan, akan terasa membosankan. Jadi setelah mengelilingi sejenak, mereka kembali ke pondok di puncak bukit. Pada malam hari, langit penuh bintang, sekitar menjadi sepi dan segar, sangat nyaman. Sambil mengelus anjing, Selevia Karisma menyantai. Namun, pada saat itu, kodok besar pertama kali menjadi gugup. Mata besar kodok itu berputar-putar dengan cepat, mengendus-ngendus, dan melihat ke satu arah. Kali ini Lewis tidak melihat ada yang aneh. Melihat kodok besar seperti itu, dia tersenyum dan menepuk-nepuknya, apa yang membuatmu gugup lagi. Kodok besar segera berkata, ada bahaya, energi darah yang kuat. Cairan yang mengandung nomor 113 sebenarnya mirip dengan darah dalam kelompok kodok mereka. Baunya sangat mirip. Dan kodok besar ini adalah makhluk yang spiritual, sangat sensitif terhadap bau tersebut. Jadi begitu menciumnya, dia langsung gugup. Lewis melihat ekspresi kodok itu tidak seperti bercanda, dia menyipitkan mata, kemudian menutup matanya dan merasakan aura di sekitarnya dengan kesadarannya. Setelah merasakannya, wajahnya menjadi serius. Karena seribu meter jauhnya, dia merasakan kehadiran seseorang, orang itu tampak kebingungan, tetapi ekspresi wajahnya tetap sama. Dingin, tanpa semangat. Seperti mesin pembunuh. Dan setelah Lewis merasakan aura dari arah itu, orang itu juga tampaknya merasakannya. Tapi orang itu hanya melihat sekilas ke arah mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Datang dengan niat buruk. Lewis mendengus dingin, kemudian berbalik melihat kodok besar dan berkata, jaga mereka di sini, aku akan kembali ke pondok. Ini kembali. Apa yang kamu bicarakan? Lewis menatapnya tajam, atau, jika orang itu datang kemari, apa kau akan berkelahi dengannya? Hehehe, itu lebih baik tidak. Setelah berkata demikian, kodok besar itu segera lari masuk ke dalam. Lewis dengan tenang melompat ke pohon di depan dan duduk diam-diam di atasnya, menatap ke bawah, menunggu orang datang. Tidak lama kemudian, nomor 113 sudah muncul di bawah pohon. Dia sangat sensitif. Meskipun Lewis tidak berbicara, dia sudah mulai mengangkat kepalanya secara perlahan-lahan, memandang ke arah Lewis. Pada saat dia mengangkat kepala, Lewis terdiam sejenak. Matanya bukanlah milik manusia. Hmm, tapi dia memang hidup. Seperti ada jiwa orang lain tinggal di dalam tubuhnya. Kemudian, Lewis mengerutkan kening, siapa kamu? Dan apa tujuanmu di sini? Nomor 113 dikendalikan oleh Steve Michael, jadi selama Steve Michael tidak mengendalikannya untuk berbicara, nomor 113 tidak akan bicara. Steve Michael berbeda dengan anaknya, dia tidak suka bersikap mencolok. Semakin besar piringnya, semakin dia mengerti bahwa rendah hati adalah kunci keberhasilan yang langgang. Anaknya kehilangan hidupnya karena terlalu mencolok. Tapi hari ini, dia, sebagai ayahnya, akan membalaskan dendamnya. Jadi dia tidak membuat nomor 113 berbicara, dia hanya mengendalikannya untuk perlahan-lahan membuka kedua tangannya. Di telapak tangannya, sejumlah besar bunga putih mulai tumbuh. Apa ini? Louis juga baru pertama kali melihatnya, dia merasa aneh.